Viral di media sosial seorang pria membuka jasa untuk mendoakan sesuai dengan permintaan pelanggan di Solo, Jawa Tengah. Sambil membawa papan bertuliskan, jasa mendoakan, pria tersebut berkeliling menawarkan doanya kepada para warga yang sedang melintas. Aksi pria itu pun viral di TikTok usai diunggah akun at Bielski garis bawah senin, tanggal 10 Juni tahun 2024. Dalam video yang dibagikan tampak seorang pria berbaju batik yang berkeliling dengan menawarkan jasa untuk mendoakan. Aksi pria itu pun menarik perhatian sekitar 4 orang remaja yang kemudian berminat menggunakan jasanya. Setelah sepakat dengan harga yang ditawarkan, pria itu pun memimpin doa yang diikuti oleh 4 remaja lainnya. Sambil berdiri di tengah jalan, mereka mengucapkan doa dengan tangan yang ditengadahkan seperti berdoa pada umumnya. Doa bersama itu kemudian dimulai deng membaca surah Al-Fatihah. Setelah selesai membaca Al-Fatihah, pria itu mendoakan kesuksesan serta kesehatan 5 remaja tersebut. Ya Allah kabulkanlah semua keinginannya keluarga buddhiyah ini Ya Allah. Kabulkanlah Ya Allah. Amin Amin Ya Allah. Insya Allah ya. Artinya itu jika Allah mengabulkan. Anda berempat harus percaya. Kalau percaya pasti dikabulkan, ucap pria tersebut. Setelah selesai mendoakan, pria itu pun meminta untuk balik didoakan. Doakan aku balik guis. Pintanya. Aksi pria itu pup kemudian ramai menuai komentar waranet. At bay. Saking susahnya cari uang. At reji. Yang penting gak pengangguran. At victoria. Gada yang tahu. Siapa tahu beneran dikabulkan sama Allah kan Amin Pak. Timpal sejumlah warganet dalam kolom komentar unggahan tersebut. Sementara untuk biaya, pemilik video menuturkan pria tersebut tak menaruf tarif khusus dan menerima bayaran seikhlasnya. Terima kasih telah menonton.